Waktu itu, Pak Trimo ditangkap karena dituduh mencuri. Iya. Oke, dituduh mencuri apa? Kulit manis jangan. Kulit kayu manis ini ya? Iya, kulit kayu manis. Oke. Itu kulit kayu manisnya ada di mana? Di hutan sumbing. Oke, hutan ini milik siapa ini? Milik areanya? Milik pemerintah. Oke, perhutani mungkin ya? Iya, perhutani. Waktu itu dituduh mencuri ini ya? Iya. Mencuri sendiri atau bersama orang-orang lain? Amaponaan saya. Oh, berdua? Iya. Pada saat ditangkap itu yang kedua kalinya yang mengambil ya? Saya dengar ya. Iya, dua kalinya. Yang pertama, tidak ada masalah? Yang pertama itu saya lewat di tengah desa itu tidak ada masalah. Padahal orang banyak yang melihat bahwa Pak Trimo membawa barang itu. Iya. Tapi yang kedua, ditangkap, dituduh mencuri. Dituduh mencuri. Baik, nanti ceritakan ya lebih detail. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Oke. Terima kasih telah mencuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan dengan bantuan dari berbagai pihak, Trimo dan keluarganya akan menata kehidupannya menjadi lebih baik. Terima kasih. 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 Pemerintah sebenarnya saat ini Pak Trimo enggak pernah dapat Bantuan pemerintah? Kenapa enggak pernah dapat? Karena saya enggak punya Kartu keluarga Kartu nikah saya Saya kehadirkan buat lahiran Anak yang kedua itu Anak yang kedua itu Mau lahir, ya saya enggak punya Uang Terus saya minjem uang Sama temannya itu Saya surat nikahnya Buat jaminan Surat nikah yang bisa diambil ini Karena saya dikasih uang Sama Bapak Yosef Saya ambil lagi kartu nikahnya Ini saya bawa Kalau mau gadaikan ke saya Boleh juga Nah, tapi kan Anda juga mengorbankan Uang pribadi Saya enggak tahu apakah uang organisasi juga ada Atau dari mana asalnya ya Tapi yang menarik adalah Berapa lama proses Sampai kemudian Pak Trimo ini Akhirnya dibebaskan Satu hari Satu hari? Saya desak Jadi sejak Anda datang Anda hubungi Waka Jati Oh bukan Oh gimana? Saya hubungi dulu Waka Jati Kemudian saya buatkan videonya dulu Kemudian setelah itu Saya menghubungi pihak Kajari Kemudian dipanggil bersama-sama Setelah satu minggu kemudian Yang tahap dua Begitu dipanggil Datang Kemudian kita bertemu di sana Dengan pihak Perhutani juga Kemudian saya menyampaikan Bagaimana penyelesaian kasus Dengan filosofi praktek Pancasila Nah dari situ kemudian Perhutani juga menyadari Oke Baik Kami mau untuk memberikan maaf Jadi Kalau restoratif justice itu kan Pemulihan Pemulihan Kepada keadaan semula Supaya semuanya mendapatkan haknya lagi Korban yaitu Perhutani Dan juga beliau sebagai pelaku Itu seharusnya Mengembalikan kerugiannya Itu sistem restoratif justice Tetapi dalam hal ini Lebih banyak kepada kemanusiaannya Mereka hidup dengan sangat susah Kemudian akhirnya harus mengambil Dan tidak ada menseria Kalau dihukum itu kan Aktus reus sama menseria kan harus terpenuhi Aktus reusnya terpenuhi Dia mengambil barang mirip orang lain Tanpa izin Tetapi mensrianya Niat dari awal tidak ada Seharusnya itu sudah membatalkan sebenarnya Oh jadi pendekatan utamanya adalah Dari pihak Perhutani Betul Memaafkan Memaafkan Oke Dame Ya Yang bersambutan mengganti kerugian Tuntutan di bawah 5 tahun Ya tuntutan di bawah 5 tahun Kerugian Kerugian harus dikembalikan Oh jadi Waktu itu saya membawa uang Pak Trimo ini artinya setelah dapat uang Mengembalikan kepada Saya mengembalikan Tetapi Perhutani menerima Diserahkan kembali kepada Yang bersama